Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, tolong kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Dididik oleh firman Tuhan, bahkan kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan tolong hambamu yang berdosa ini yang tidak layak, kiranya Tuhan memakai hambamu Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaatmu di rumah mereka masing-masing Terima kasih Tuhan, penyampaian firman Tuhan pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasian Tuhan Didalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup kami berdoa Amin Jemaat yang dikasih Tuhan, bulan ini kita bersama-sama belajar tentang keluarga Dan tema hari ini tentu tidak jauh dari tema bulanan kita, yaitu tentang keluarga Saudara, berbicara mengenai keluarga, seringkali kita mendengar ada keluarga Kristen yang bermasalah Ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah Tapi pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai karena berbagai masalah, berbagai alasan yang mereka hadapi Ada juga seorang anak yang merasa bahwa di dalam keluarganya Dia merasa seperti di neraka dan dia ingin bunuh diri karena keadaan seperti itu Dan begitu banyak berita lain yang pasti kita pernah dengar Baik melalui media sosial maupun secara langsung dari keluarga atau sanak famili kita Bapak ibu saudara, ketika keluarga menyandang status sebagai keluarga Kristen Bukan berarti keluarga itu langsung menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sempurna, keluarga yang penuh dengan kedamaian Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kesalahan yang biasa terjadi di dalam sebuah keluarga Yaitu tentang pilih kasih Tema hari ini adalah tentang pilih kasih Dan kita mau bersama-sama belajar dari keluarga Ishak Saudara, setiap kita tentu meyakini dan setuju ketika saya mengatakan bahwa setiap anak itu punya kelebihan Dan itulah yang dimiliki oleh anak-anak Ishak dan Ripka, yaitu Esau dan Yaakub Ketika mereka beranjak dewasa, mereka tumbuh dan memiliki kelebihan masing-masing Dikatakan di dalam kejadian 25, ayat 27-28 Demikian firman Tuhan Lalu bertambah besarlah kedua anak itu Esau menjadi seorang yang pandai berburu Seorang yang suka tinggal di Padang Tetapi Yaakub adalah seorang yang tenang Yang suka tinggal di Kemah Ishak sayang kepada Esau Sebab ia suka makan daging buruan Tetapi Ripka kasih kepada Yaakub Dikatakan di sana, lalu Ishak sayang pada Esau Dan Ripka kasih pada Yaakub Sampai di sini kita pasti menyimpulkan Oh, karena Esau pandai berburu Maka Ishak yang suka makan daging buruan Maka Ishak sayang kepada Esau Demikian juga dengan Ripka Karena Yaakub adalah anak yang tenang dan suka tinggal di tenda Membantu ibunya, maka Ripka sayang kepada Yaakub Sampai di sini benar, Pak Saudara Tetapi kita perlu berhati-hati Jangan sampai kita justru mengkambinggi hitamkan kelebihan Esau dan Yaakub Sebagai alasan mereka pilih kasih Saudara, tidak ada yang salah ketika anak kita berprestasi, bukan? Tidak ada yang salah ketika anak yang satu suka main motor dengan ayahnya Lalu anak yang satu suka memasak dengan ibunya Atau ketika yang satu suka main bola dengan ayahnya Yang satu suka melukis Bapak Saudara, tidak ada yang salah dengan hal itu Prestasi kelebihan anak tidak ada yang salah di situ Yang salah adalah respon orang tua Yang terpikat hatinya oleh kelebihan anak Yang sesuai dengan keinginan mereka Banyak orang tua memang merasakan kedekatan yang khusus dengan anak tertentu Dan tidak jarang, Bapak Saudara Anak yang lain mengeluh bahwa orang tua mereka pilih kasih Orang tua mereka lebih mengasihi saudaranya Sehingga muncul sebuah istilah yaitu anak kesayangan Anak favorit Anak emas Atau anak mama, anak papa Bapak Ibu Saudara menjadi orang tua yang pilih kasih Hanya karena anaknya dapat diandalkan sesuai dengan keinginannya Tentu ini adalah hal yang sangat salah Namun Saudara, saya di sini secara pribadi masih merenungkan Apakah benar hanya karena Esau dan Yaakub memiliki kelebihan Maka Ripka dan Isak sebagai orang tua melakukan tindakan pilih kasih Ternyata saya menemukan fakta yang lain Di dalam kejadian 27 ayat 1 sampai 17 Kita baca bersama-sama Ketika Isak sudah tua dan matanya telah kabur Sehingga ia tidak dapat melihat lagi Dipanggilnya lah Esau Anak sulungnya Serta berkata kepadanya Anakku Sahut Esau Ya Bapak Berkatalah Isak Lihat aku sudah tua Aku tidak tahu bila hari kematianku Maka sekarang ambillah senjata mu Tabung panah dan busur mu Pergilah ke padang Dan burulah bagiku seekor binatang Olahlah bagiku makanan yang enak Seperti yang ku gemari Sesudah itu bawalah kepadaku Supaya ku makan Agar aku memberkati engkau Sebelum aku mati Tetapi Ripka mendengarkannya Ketika Isak berkata kepada Esau anaknya Setelah Esau pergi ke padang Memburu seekor binatang Untuk dibawanya kepada ayahnya Berkatalah Ripka kepada Yaakub anaknya Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau Kakakmu Bawalah bagiku seekor binatang buruan Dan olahlah bagiku makanan yang enak Supaya ku makan Dan supaya aku memberkati engkau Di hadapan Tuhan Sebelum aku mati Maka sekarang anakku Dengarkanlah perkataanku Seperti yang ku perintahkan kepadamu Pergilah ke tempat kambing domba kita Ambillah disana dua anak kambing yang baik Dan maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu Seperti yang digemarinya Bawalah itu kepada ayahmu Supaya dimakannya Agar dia memberkati engkau Sebelum ia mati Lalu kata Yaakub kepada Ripka ibunya Tetapi Esau Kakakku adalah seorang yang berbulu badannya Sedang aku ini kulitku licin Mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti aku ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia Dengan demikian aku mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkan saja perkataanku Pergilah ambil kambing-kambing itu Lalu ia pergi Mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak Seperti yang digemari ayahnya Kemudian Ripka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau Anak sulungnya Pakaian yang disimpannya di rumah Lalu disuruhnya lah Dikenakan oleh Yaakub anak bungsunya Dan kulit kambing itu dipalutkannya Pada kedua tangan Yaakub Dan pada lehernya yang licin itu Lalu ia memberikan makanan yang enak Dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yaakub anaknya Pesodara sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Mungkin ada di antara kita yang mengatakan Perikop ini berbicara tentang Yaakub Yang menipu ayahnya Isak Benar Namun saya melihat bahwa bacaan ini Menunjukkan bahwa adanya Relasi yang rusak Di antara Ripka dan Isak Sebab Ripka yang berusaha menipu suaminya sendiri Isak Sebagai upaya mewujudkan janji Tuhan Memang kalau kita baca di dalam kejadian 25 ayat 23 Sejak awal Tuhan memang menubuatkan Bahwa Yaakub lah yang akan diberkati Bukan Esau Namun bukan berarti hal ini menjadikan Menjadi alasan buat Ripka Untuk berupaya Dengan segala macam cara Mencapai tujuan itu Karena saya yakin Ripka sebetulnya bisa memilih Untuk mengingatkan suaminya Berkomunikasi dengan suaminya Tentang janji Tuhan Di dalam kejadian 25 ayat 23 Dan sekalipun suaminya Isak tidak mendengar Saya percaya dan seharusnya Ripka lebih percaya Bahwa Tuhan punya cara yang jauh lebih baik Untuk menggenapkan rencananya Daripada dengan cara menipu suaminya Fakta ini justru menunjukkan Bahwa ada kerusakan Di dalam hubungan suami istri ini Tidak ada keterbukaan Komunikasi yang baik Sampai Ripka Untuk mencapai tujuannya Dia menipu suaminya sendiri Loh saudara Maka saya menyimpulkan Bahwa mereka tidak sehati Baik Ripka dan Isak Mereka sedang tidak sehati Maka wajar Jika mereka pilih kasih Kepada anak-anaknya Maka wajar Mereka mendidik anak-anaknya Sesuai dengan keinginannya Masing-masing Saudara kita perlu mengingat Poros keluarga adalah Hubungan antara suami istri Entah dengan anak Atau tanpa anak Dengan seorang Dua anak Atau tiga anak Atau tanpa anak sekalipun Poros keluarga Tetaplah hubungan Antara suami dan istri Bukan antara orang tua Dan anak Orang tua seharusnya Bersama-sama Terlibat di dalam Pembinaan rohani anak Bersama-sama Terlibat di dalam Mengasihi Anak-anak mereka Di dalam Amsal 1 Ayat 8 Dikatakan Anakku Dengarlah Didikan ayahmu Dan janganlah Membuang ajaran ibumu Hai anakku Dengarlah Akan pengajaran Bapamu Dan jangan kau Tinggalkan Pesan ibumu Dengan hal inilah Sehingga anak-anak kita Anak-anak menjadi Anak-anak yang bijaksana Anak-anak yang mentaati Dan menghormati Orang tua Saudara ketika Suami istri Tidak sehatis Pikir Di dalam mengasihi Dan mendidik anak Maka yang terjadi Adalah seperti Ishak Dan Ripka Masing-masing Mengasihi Anak kesayangannya Bahkan Masing-masing Mendidik anaknya Sesuai dengan Caranya Dan pada akhirnya Kasih sayang Yang mereka berikan Justru memunculkan Permasalahan Demi Permasalahan Masalah apa Yang muncul Pertama Esau dan Yaakub Tidak memiliki Pertumbuhan rohani Yang baik Dari mana kita Bisa melihat hal itu Ketika Esau Yang lebih Banyak Bersama-sama Dengan ayahnya Justru tidak Menghargai Yang namanya Hak kesulungan Hak anak pertama Yang seharusnya Dijaga Dan dihormati Namun Esau Justru memandang Rendah Hak kesulungan Dengan menjualnya Hanya dengan Semangkok Suk Kacang Merah Saudara Miris Melihat bagian ini Saya akan Jelaskan sedikit Mengenai Hak kesulungan Saudara Hak ini Dimiliki oleh Putra pertama Dan hak ini Menunjukkan bahwa Dia adalah Ahli waris Yang nantinya Akan menerima Berkat Dari Orang tuanya Berkat terbaik Dari orang tuanya Namun Hal ini Bukanlah Satu formula Yang permanen Karena kita Lihat Kalau kita Bandingkan Di dalam Kejadian 48 Ayat 17 Sampai 20 Ketika Yusuf Membiarkan Anaknya Yaitu Efraim Dan Manasye Diberkati oleh Yaakub Kakeknya Gitu ya Kakek dari Efraim Dan Manasye Yaakub Justru Memberkati Yang bungsu Terlebih dahulu Bukan yang Sulung Bukan yang pertama Tetapi Adiknya dulu Yaitu Efraim Jadi ketika Yaakub Mau memberkati Tangan kanannya Ada di sebelah Ada di Kepalanya Efraim Tangan kirinya Ada di Kepalanya Manasye Bersilang Seperti ini Ketika Yusuf Melihat hal itu Yusuf melihat bahwa Memandang itu Tidak baik Mungkin Yusuf Ingat akan Apa yang dilakukan Oleh Kakeknya Gitu ya Tetapi Uusudara Ketika Yaakub Yaakub diingatkan Bahwa itu Tidak baik Yaakub Justru menolak Yaakub Tetap Memberkati Efraim Terlebih dahulu Yaakub berkata Bahwa Aku tahu Tetapi Aku akan tetap Memberkati Efraim Mereka berdua Akan menjadi Bangsa yang besar Keduanya akan menjadi Bangsa yang besar Tetapi Kekuasaan adiknya Akan jauh lebih besar Dari kekuatan Kuasa Kakaknya Saudara Yang berbeda adalah Disini tidak ada Kebohongan Disini ada Tidak ada Tipu Menipu Memang Bukan menjadi Satu formula Berarti yang sulung Akan menerima Berkat yang lebih Banyak Saudara Tetapi Hak kesulungan Tetaplah menjadi Satu hal Yang penting Yang harus dijaga Kenapa? Karena Hak kesulungan Bukan hanya bicara Mengenai Berkat yang akan Diterima Tapi nilai Yang ada Di dalamnya Hak kesulungan Itu diberikan Ketika Keluarga ini Begitu berbahagia Atas putra Pertama yang Lahir Disitu menunjukkan Satu simbol Bahwa Tuhan Memberkati Keluarga ini Dengan keturunan Dan berarti Tuhan mengizinkan Keluarga ini Untuk melanjutkan Keturunannya Ini satu hal Yang begitu Membahagiakan Sebuah keluarga Dan saya percaya Ketika setiap Keluarga Dianugrahi Seorang anak Pertama Keluarga yang Normal Pasti akan Merasakan Kebahagiaan Dan inilah Yang menjadi Nilai Dari hak Kesulungan Karena itu Perlu dijaga Karena ini Wujud Anugrah Dari Tuhan Jadi ketika Seorang tidak Menghargai Hak kesulungan Maka seorang itu Sama saja Tidak menghargai Anugrah Tuhan Bagi keluarganya Inilah yang Dilakukan oleh Esau Dia tidak Menghargai Anugrah Dari Tuhan Saudara Nilai yang Dialami oleh Esau Sebagai seorang Anak yang Tidak bertumbuh Di dalam Kerohaniannya Bukan hanya itu Esau juga Memilih Perempuan yang Salah Dia menikahi Perempuan Karenaannya Yang tidak Menyembah Kepada Allah Dan ini Sungguh Mendukakan Hati Kedua Orang Tuanya Saudara Ini menunjukkan Tidak adanya Pertumbuhan Kerohanian Di dalam Diri Esau Demikian juga Yaakub Kita melihat Yaakub justru Menunjukkan Hal yang sama Sekalipun dengan Cara yang Berbeda Dia berbohong Kepada Isak Ayahnya Bahkan Berani Memakai Nama Tuhan Di dalam Kebohongannya Kalau kita baca Di ayat selanjutnya Dalam Kejadian 27 Ayat 18 Sampai 20 Demikian Firman Tuhan Demikianlah Yaakub Masuk Ketempat Ayahnya Serta Berkata Bapak Sahut Ayahnya Ya Anakku Siapakah Engkau Kata Yaakub Kepadanya Akulah Esau Anak Sulungmu Ini Kebohongan Pertama Dia mengaku Sebagai Esau Kemudian Dia berkata Telah Kukatakan Seperti Yang Bapak Katakan Kepadaku Bangunlah Duduklah Dan Makanlah Daging Buruan Masakanku Ini Bersaudara Ini sudah Berbohong Lagi Karena Daging itu Tidak dimasak Oleh dirinya Tetapi Oleh Ibunya Yaitu Ripka Kemudian Dia berkata Agar Bapak Memberkati Aku Lalu Isak Berkata Kepada Anaknya Itu Lekas Juga Engkau Mendapatkannya Anakku Artinya Kalau Sederhana Dalam Bahasa Sederhana Cepat Juga Kamu Mendapatkan Hasil Buruan Dan Yaakub Berkata Seperti Ini Karena Tuhan Allah Membuat Aku Mencapai Tujuanku Sudara Tujuan Apa Memang Apa Yang Dilakukan Oleh Yaakub Yaakub Hanya Berdiam Diri Di rumah Dia Tidak Berburu Di Padang Sudara Jadi Tujuan Apa Yang Dimaksudkan Oleh Yaakub Tentu Disini Dia Sedang Berbohong Bahkan Dia Memakai Nama Tuhan Untuk Membenarkan Untuk Menegaskan Apa Yang Dia Katakan Sudara Ini Adalah Usaha Yaakub Untuk Meyakinkan Isak Sebagai Bapanya Agar Dia Yakin Betul Bahwa Dirinya Adalah Esau Sudara Kebohongan Demi Kebohongan Dilakukan Oleh Yaakub Tentu Tentu Ini Menunjukkan Juga Bahwa Kerohanian Dari Yaakub Tidak Baik Bukan Hanya Kerohanian Yang Tidak Baik Permasalahan Lain Juga Muncul Yang Kedua Ada Pertengkaran Di Antara Saudara Ini Esau Dan Yaakub Esau Yang Merasa Dirinya Sudah Ditipu Oleh Yaakub Bukan Hanya Iri Tetapi Dia Juga Marah Dia Juga Benci Dan Dia Juga Dendam Sampai Ingin Membunuh Yaakub Dan Pada Akhirnya Yaakub Hidup Di dalam Ketakutan Selama Bertahun-tahun Dia Hidup Di dalam Pelarian Mungkin Saja Ada Orang Tua Yang Mengatakan Atau Menganggap Bahwa Pertengkaran Itu Adalah Hal Yang Biasa Di Dalam Keluarga Namun Kita Melihat Bagian Ini Sebuah Pertengkaran Akan Menimbulkan Satu Kebencian Entah Kecil Entah Besar Kebencian Tetaplah Satu Hal Yang Tidak Baik Tertanam Di Dalam Diri Anak Anak Kita Bahkan Kebencian Itu Dapat Membuat Keinginan Untuk Merusak Menghancurkan Kehidupan Saudaranya Saudara Dari Masalah Yang Muncul Menunjukkan Sebuah Fakta Bahwa Ketika Orang Tua Tidak Memiliki Kesehatian Dalam Mengasihi Dan Mendidik Anak Anak Dengan Nilai Firman Tuhan Ketika Orang Tua Hanya Memikirkan Kasih Sayang Kepada Anak Yang Dia Sukai Maka Yang Terjadi Adalah Kehancuran Di Dalam Keluarga Saudara Tentu Tidak Ada Orang Tua Yang Ingin Hal Ini Terjadi Dalam Hidup Keluarganya Walaupun Ada Banyak Orang Tua Yang Berusaha Mengasihi Anak Dengan Adil Tidak Semuanya Berhasil Karena Itu Jikalau Saat Ini Atau Kita Pernah Atau Saat Ini Kita Sedang Gagal Seperti Isak Dan Juga Ripka Marilah Kita Bangkit Kita Belajar Kembali Menjadi Orang Tua Yang Baik Bagi Anak Anak Kita Atau Kalau Kita Pernah Gagal Seperti Yakub Dan Juga Esau Mari Kita Belajar Bersama Sama Kembali Menjadi Anak Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Kisah Ini Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Yang Sudah Kita Baca Bersama Sama Yang Pertama Sebagai Orang Tua Terlebih Dahulu Yang Pertama Kita Harus Meninggalkan Sikap Pilih Kasih Kita Seharusnya Meninggalkan Sikap Pilih Kasih Tidak Ada Istilah Anak Favorit Anak Mas Anak Kesayangan Anak Mama Anak Papa Tidak Ada Istilah Itu Setiap Anak Perlu Mendapatkan Kasih Dari Kedua Orang Tuanya Yang Kedua Kita Perlu Koreksi Komunikasi Sehingga Relasi Diantara Suami Istri Menjadi Lebih Baik Koreksi Diri Masing-masing Biasanya Dalam Sebuah Adegan Ketika Anak Bermasalah Di Sekolah Lalu Orang Tua Dipanggil Ketika Orang Tua Didudukan Di Depan Kepala Sekolah Dijelaskan Masalahnya Orang Tua Ini Biasanya Langsung Berantem Menyalahkan Satu Sama Lain Saudara Istrinya Akan Menyalahkan Suaminya Suaminya Akan Menyalahkan Istrinya Kamu Si Sebagai Seorang Istri Di rumah Kamu Tidak Didik Dia Dengan Baik Di Rumah Kamu Hanya Diam Saja Di Rumah Seharusnya Kamu Ajar Dia Dengan Baik Di Rumah Sang Istri Tidak Mau Kalah Kamu Juga Salah Kamu Itu Sebagai Seorang Ayah Harusnya Punya Waktu Jangan Cuma Kerja Kerja Mulu Tapi Tidak Ada Waktu Bersama Sama Dengan Anak Bagi Saudara Mungkin Ini Pernah Terjadi Mungkin Ini Pernah Terjadi Dalam Kehidupan Keluarga Kita Atau Keluarga Orang Lain Saudara Tapi Saling Menyalahkan Tidak Pernah Menyelesaikan Masalah Saling Menyalahkan Hanya Menambah Masalah Yang Perlu Dilakukan Adalah Koreksi Diri Masing Masing Mungkin Saja Kesalahannya Adalah Ada Di Kedua Orang Tua Koreksi Diri Ketahui Kesalahan Lalu Saling Komunikasi Sebagai Orang Tua Sehingga Masalah Yang Muncul Memiliki Jalan Keluar Dan Relasi Antara Suami Istri Tidak Makin Parah Tapi Makin Dekat Komunikas Koreksi Komunikasi Sehingga Relasi Kita Juga Bisa Semakin Dekat Saling Mengenal Satu Dengan Yang Lain Yang Ketiga Kita Harus Kembali Pada Panggilan Awal Sebagai Suami Istri Yang Sudah Dipersatukan Menjadi Satu Daging Di Hadapan Tuhan Maka Tugas Mengasihi Bukan Tugas Suami Atau Istri Tugas Mendidik Bukan Hanya Tugas Suami Atau Istri Tugas Ini Adalah Tugas Bersama Tanggung Jawab Bersama Bukan Tanggung Jawab Masing-masing Ketika Ada Yang Mulai Pilih Kasih Atau Salah Mendidik Anaknya Maka Yang Lain Seharusnya Mengingatkan Yang Keempat Didik Anak Di Dalam Firman Tuhan Jangan Hanya Kasih Sayang Tapi Tidak Ada Didikan Di Dalamnya Kasih Sayang Tanpa Didikan Hanya Akan Memhasilkan Anak Yang Manja Anak Yang Selalu Bergantung Kepada Orang Tuanya Didiklah Anak Agar Mereka Memiliki Sikap Saling Menolong Bukan Saling Menjatuhkan Saling Mengasihi Bukan Saling Membenci Saling Memaafkan Bukan Saling Memanfaatkan Saling Melayani Satu Dengan Yang Lain Ini Semua Adalah Nilai Nilai Yang Ada Di Dalam Firman Tuhan Jadikan Firman Tuhan Sebagai Prinsip Hidup Di Dalam Keluarga Sehingga Anak Bisa Secara Langsung Mengaplikasikannya Di Dalam Hidupannya Hari Lepas Hari Yang Terakhir Ingatlah Keteladanan Adalah Pendidikan Yang Terbaik Keteladanan Adalah Pendidikan Yang Terbaik Maka Jadilah Orang Tua Yang Memberikan Keteladanan Bapak Ibu Saudara Istri Saya Pernah Bilang Ke Saya Syayna Itu Mirip Sekali Sama Kamu Saya Bahagia Saya Pikir Dia Memuji Ternyata Dia Lanjutkan Kata-katanya Mirip Sekali Sama Kamu Iseng Jail Cerewet Sama Kayak Kamu Saudara Dari Situ Saya Cuma Memang Bener Memang Saya Iseng Saya Jail Saya Cerewet Di Rumah Dari Situ Saya Menyadari Bahwa Memang Keteladanan Adalah Pendidikan Yang Terbaik Anak Saya Meniru Iseng Jail Itu Dari Papanya Yang Jail Iseng Sama Istri Sama Dia Sendiri Akhirnya Dia Menjadi Anak Yang Iseng Kepapa Dan Kemamanya Saudara Ingatlah Keteladanan Adalah Pendidikan Yang Terbaik Jadilah Teladan Sebagai Orang Tua Untuk Anak Anak Kita Kalau Kita Belum Memiliki Anak Belajarlah Persiapkanlah Diri Menjadi Teladan Karena Kita Tidak Hanya Menjadi Teladan Bagi Anak Anak Tapi Juga Bagi Orang Lain Di Sekitar Kita Yang Kedua Ketika Kita Sebagai Anak Yang Mungkin Pernah Menjadi Korban Pilih Kasih Anak Yang Pernah Menjadi Korban Kebencian Atau Disakiti Oleh Saudaranya Mari Kita Belajar Belajar Apa Yang Pertama Tidak Ada Orang Tua Yang Sempurna Setiap Orang Tua Pernah Gagal Bahkan Sangat Mungkin Saat Ini Kita Belum Berkeluarga Nanti Ketika Kita Berkeluarga Kita Menjadi Orang Tua Yang Gagal Kita Pun Mengalami Kegagalan Saudara Menjadi Orang Tua Sama Seperti Sekolah Ketika Kita Sekolah Bukankah Di Sekolah Kita Juga Pernah Gagal Dan Ketika Gagal Kita Terus Belajar Kita Terus Berusaha Untuk Memperbaiki Kegagalan Kita Menjadi Orang Tua Juga Pernah Gagal Karena Itu Berikan Kesempatan Kepada Orang Tua Kita Untuk Belajar Menjadi Orang Tua Yang Baik Berikan Kesempatan Selebar Lebarnya Kepada Mereka Yang Kedua Lepaskan Pengampunan Bagi Orang Tua Kita Atau Saudara Yang Pernah Menyakiti Hati Kita Ada Seorang Mama Yang Melihat Anaknya Marah Ketika Pulang Sekolah Dia Marah Kepada Temannya Yang Menyakiti Dia Lalu Mamanya Memberikan Sebuah Kantong Plastik Anaknya Tidak Boleh Melihat Isinya Lalu Diberikan Kepada Anaknya Yang Diminta Mamanya Adalah Bawa Itu Kemanapun Kamu Pergi Setiap Hari Saudara Anaknya Taat Anak Anaknya Bawa Kantong Plastik Itu Lama Kelamaan Kantong Plastik Itu Ternyata Mengeluarkan Bau Yang Tidak Sedap Karena Tidak Tahan Akhirnya Anak Ini Membawa Kepada Mamanya Dan Bertanya Mam Memang Ini Isinya Apa Kok Bau Sekali Lalu Mamanya Membuka Kantong Plastik Itu Dan Dilihat Ternyata Isinya Adalah Buah Yang Sudah Busuk Dan Mamanya Jelaskan Kebencian Dendam Sama Seperti Buah Ini Ketika Kamu Bawa Kemana Mana Lalu Jadi Busuk Membuat Kamu Tidak Nyaman Merusak Diri Kamu Dan Juga Membuat Kamu Hidupnya Tidak Tenang Saudara Mamanya Bilang Kalau Kamu Mau Hidup Damai Maka Kamu Harus Belajar Membuang Kantong Plastik Itu Membuang Dendam Itu Sama Seperti Membuang Buah Yang Busuk Itu Saudara Kita Perlu Belajar Untuk Melepaskan Pengampunan Tuhan Sudah Tunjukkan Bagaimana Dia Memberikan Pengampunan Dan Bagaimana Pengampunan Itu Menghasilkan Pemulihan Di dalam Relasi Menghasilkan Kedamaian Di antara Kita Dengan Dia Saudara Kita Perlu Belajar Untuk Memberikan Pengampunan Bagi Orang Tua Atau Saudara Sehingga Hati Kita Boleh Dipulihkan Dan Menerima Kedamaian Kebencian Hanya Menghasilkan Keburukan Namun Pengampunan Membawa Kedamaian Yang terakhir Jika kita Sebagai anak Di dalam Keluarga Kita Seharusnya Punya Kemampuan Untuk Memilih Apa yang Baik Dan Yang Benar Yaakub Seharusnya Bisa Menolak Permintaan Ibunya Esau Seharusnya Bisa Mengingat Perkataan Ayahnya Tentang Pentingnya Hak Kesulungan Sebagai Seorang Anak Yang Sudah Dewasa Kita Harus Belajar Untuk Memilih Apa yang Baik Dan yang Benar Dari Ajaran Kedua Orang Tua Kita Tetap Bisa Menolak Ajaran Atau Pendidikan Yang Salah Dari Kedua Orang Tua Kita Tanpa Perlu Menghilangkan Rasa Hormat Kita Kepada Kedua Orang Tua Kita Kita Tetap Bisa Menghormati Mereka Kita Tetap Bisa Mengasihi Mereka Tanpa Perlu Menerima Ajaran Ajaran Yang Salah Jemaat Yang Dikasih Tuhan Kita Sudah Bersama Sama Melihat Bahwa Pilih Kasih Hanya Akan Menimbulkan Kita Bangun Kehidupan Keluarga Yang Saling Mengasihi Bukan Keluarga Yang Pilih Kasih Allah Tentu Rindu Kita Saling Mengasihi Di Dalam Keluarga Maka Tinggalkan Segala Bentuk Keegoisan Yang Hanya Berpusat Kepada Diri Kita Sendiri Yang Merusak Relasi Di Dalam Keluarga Kita Saya Percaya Tuhan Senang Dengan Keluarga Yang Menunjukkan Kasih Di Dalamnya Tuhan Kiranya Memampukan Kita Memberkati Dan Menyertai Kita Senantiasa Amin Demikian Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Kami Di Dalam Sorga Kami Mengucap Syukur Hari Ini Kami Boleh Mendengarkan Firman Tuhan Bersama Sama Tuhan Tolong Kami Agar Kami Senantiasa Dapat Menjadi Orang Tua Yang Baik Kami Terus Belajar Menjadi Orang Tua Yang Baik Orang Tua Yang Dapat Mengasihi Anak Anak Kami Orang Tua Yang Dapat Mendidik Anak Anak Kami Di Dalam Firman Tuhan Bukan Pilih Kasih Tetapi Sungguh Sungguh Mengasihi Setiap Anak Anak Kami Dengan Benar Terima Kasih Tuhan Sebagai Seorang Anak Tuhan Juga Tolong Kami Agar Kami Dapat Melepaskan Pengampunan Bagi Orang Tua Atau Bagi Saudara Yang Pernah Menyakiti Kami Tuhan Tolong Tuhan Berikan Kami Kekuatan Tuhan Mampukan Kami Sehingga Kami Dapat Memperoleh Kedamaian Dan Hubungan Kami Relasi Kami Juga Boleh Pulih Itu Yang Tuhan Rindukan Dan Juga Kami Inginkan Tuhan Juga Berkati Setiap Anak Kami Biarlah Masa Depan Tuhan Berikan Yang Terbaik Bagi Mereka Kami Juga Mohon Di Masa Depan Dalam Keberhasilan Mereka Mereka Tetap Menjadi Anak Anak Yang Takut Akan Tuhan Anak Anak Yang Menanamkan Yang Menerapkan Nilai Firman Tuhan Di Dalam Hidupannya Ini Pengharapan Kami Ini Permohonan Kami Ya Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Alah Yang Hidup Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Terima Tuhan Kami 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 Kami